bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 hadirin yang dirahmati oleh Allah adalah dalam kesempatan ini kita tingkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin yang dirahmat oleh Allah siang tadi saya dihubungi Pak Mustamir diharapkan saya untuk menyampaikan melanjutkan materi yang saya sampaikan hari Sabtu disini juga Berkaitan dengan orang-orang munafik Jadi untuk kali ini kita belajar surat Al-Munafikun Jadi di dalam Al-Quran Allah SWT Nurunkan satu ayat khusus untuk orang-orang munafik ini Orang munafik itu siapa tau? Orang munafik itu ya dia yang aku muslim Dia ya sholat Jangan-jangan kita juga termasuk di dalamnya Sifat-sifatnya bisa jadi Masih ada sebagian yang ada pada diri kita Tentunya kita harus menghindari itu Kita pelajari itu untuk apa? Supaya kita tidak terjerungosa Pernah dalam satu hadis ada yang disebutkan seperti ini Ada salah satu sahabat dia tanya kepada Nabi Tentang hal yang buruk Kebanyakan sahabat yang tanya Tapi ada sahabat yang tanya kepada Rasulullah SAW tentang hal-hal yang buruk Kenapa kok tanya tentang hal yang buruk? Karena supaya saya tidak masuk ke dalam sana Jadi kalau boleh dipermisalkan ya sama seperti misalnya Polisi Dia belajar Pencuri itu bagaimana Supaya tidak terjadi pencurian itu caranya seperti apa itu dikasih tahu Dipelajari ilmu nyuri itu bagaimana supaya nanti orang-orang di sekitarnya tidak Kecurian lagi Dan ini pun juga sama Kita sebagai seorang muslim harus belajar bagaimana kelakuan orang munafik Sehingga kita tidak terjerungos ke sana Kita tidak punya muslim Tapi Masih melakukan sifat-sifatnya Ya sudah Kita buka surat al-munafikun saja Jadi yang mudah Justru untuk melihat Sepak terjangnya orang munafik itu seperti apa Ya lihat saja paling mudah adalah surat al-munafikun ini Ini surat yang dibaca oleh Rasulullah SAW Dibaca oleh Rasulullah SAW Ketika sholat jumat Kalau kita kebanyakan Kebanyakan Imam-imam di masjid itu bacanya Di dalam sholat jumat itu surat apa Al-a'lah dan Al-wasiyah Sabihismah rabikal a'lah dan Al-wasiyah Namun nanti akan ada hadis yang Yang lain yang menunjukkan Rasulullah juga baca surat yang lain Salah satunya Kan itu dua rekaat-rekaat Pertama surat al-jum'ah Yang kedua surat al-munafikun ini Ini sering dibaca oleh Rasulullah Kenapa? Karena Rasulullah khawatir Sahabatnya itu termasuk orang yang munafik ini Karena Rasulullah juga tahu Di kalangan sahabatnya itu ada orang munafiknya Ya kita masuk di ayat yang pertama Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Mereka berkata kami mengakui bahwa Sesungguhnya kamu benar-benar Rasulullah Jadi orang munafik ya bodoh Nah Ustadz ya dibilang Oh kamu jendengan Ustadz hebat Nah Nah Ustadz Zaman Nabi kan langsung Oh jendengan Rasul Aku ya percaya Ya sama seperti orang Islam Sama Jadi Sifatnya dalam ayat ini jelas Bodo Orang munafik ada orang datang kepada Nabi Di hadapan Nabi ya ngakuin Oh jendengan Ustadz hebat Nah jendengan itu Rasul ya Jendengan itu adalah utusan Nabi Saya percaya Nah gitu Kalau mungkin sampai sekarang ya gitu Bahas Disanjung-sanjung Namun Dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya engkau benar-benar Rasulnya Dan Allah mengetahui bahwa Sesungguhnya Orang-orang munafik itu Benar-benar orang pendusta Jadi itu ya Lames-lames-lames Lame ini Ngakuin Jadi syahadat itu ya Sempenting ngucapin syahadat Azhadu Allah ilahilallah Wa azhadu anna Muhammadin Rasulullah Aku bersaksi Bahwa tiada Tuhan Yang pantas disembah Kecuali Allah Dan aku bersaksi Bahwa engkau adalah Utusan Allah Ini syahadat Syahadatnya ini Untuk orang munafik Cuman sekedar Ya Sempenting ngomong Engkau yong islam Di depan Nabi Aku bersaksi Bahwa engkau Juga Rasulullah Utusannya Allah Namun Jadi Allah Nyampaikan di ayat ini Allah benar-benar tahu Engkau memang Rasulnya Iya Sudah tahu Tapi Allah juga tahu Bahwa orang munafik Yang ngucapin seperti itu Jadi Mereka berdusta Mereka bohong Yukur Lames-lames-lambin Yogen kitoh Yukur Yopodo Islam Lian Lian Lihat terus Namanya berdusta itu Bagaimana Bisa jadi Ngomong di depannya Baik Tapi hasilnya Nanti Nanti Rakyat Mereka berdusta Umatnya Kalau di kota Mekah Kalau di kota Medina Disana Ada Musuhnya Orang Islam Justo Orang munafik Ini Nah Kecuali Kalau perang Jelas Adepinya Orang kafir Tapi di Luar kota Medina Tapi ketika Da'wah Nabi Di kota Mekah Ya Adepinya Langsung Dengan Orang-orang Kafir Jadi Seperti itu Ayat yang Kedua Mereka itu Menjadikan Sumpah Mereka Sebagai Perisai Lalu Mereka Menghalangi Manusia Dari Jalan Allah Sesungguhnya Amat Buruklah Apa yang Telah Mereka Kerjakan Jadi Bersaksi Persaksian Ngucapin Asyadu Allah Ilaha Ilallah Wasyadu Anna Muhammad Rasulullah Tadi Itu Sebagai Perisai Saja Gen Orang Islam Orang Nyerang Wongi Sebagai Perisai Saja Supaya Dapet Teman Supaya Karena Orang Islam Di kota Medina Udah Kuat Kalau Kuat Mereka Tetap Ngaku Gak Beriman Bisa Jadi Ditindas Dia Kalah Dia Karena Mereka Dia Takut Kalah Maka Dia Podoh Konconi Inilah Yang Mereka Lakukan Namun Hakikatnya Jadi Di depan Omongannya Ambi Asyadu Allah Asyadu Allah Rasulullah Omongannya Tentang Islam Bagus Tapi Hatinya Asli Orang Seneng Dengan Omongan Yang Dia Ucapkan Dan Bahkan Faktanya Ngomong Ini Menghalangi Orang Lain Untuk Menegakkan Islam Nah Udubillah Menshalid Dalik Memang Ada Orang Islam Menghalangi Orang Islam Lain Untuk Berbuat Baik Beramal Beribadah Oh Banyak Menghalangi Itu Banyak Sekali Misalkan Ada Rapat Rampung Barang Misalnya Misalkan Boleh Alasan Bicaranya Susah Orang Islam Itu Itu Nyanjung Kalau Arab Ngecek Jadi 11-12 Jadi Seperti Itu Jadi Mereka Menghalangi Dari Jalan Allah Bahkan Kalau Nanti Contohnya Di Zaman Sahabat Banyak Mereka Ada Orang Orang Mau Berjihad Dihalangi Mau Berinfak Di Komentari Infak Di Komentari Sombong Kemaki Ganti Dalam Kalau Ngan Infak Sidi Allah Ragut Duit Mungkin Mungkin Parkir Mungkin Mungkin Infak Mungkin 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 Sidi Itu Sifatnya Orang Munafik Mereka Menghalangi Dari Jalannya Allah Semua Yang Dilakukan Oleh Orang Beriman Itu Semua Dikomentari Mereka Tidak Melakukannya Tapi Mereka Ngomentari Hal-hal Yang Tidak Penting Sungguh Amat Buruk Apa Yang Telah Mereka Kerjakan Itu Hal Yang Buruk Jangan Sampai Kita Termasuk Orang Yang Munafik Ini Ayat Yang Ketiga Yang Demikian Itu Adalah Karena Bahwa Sesungguhnya Mereka Telah Beriman Kemudian Menjadi Kafir Lagi Lalu Hati Mereka Dikunci Mati Karena Itu Mereka Tidak Dapat Mengerti Jadi Inilah Orang Munafik Seperti Yang Di awal Saya Sampaikan Ketika Nabi Belum Kota Madinah Kota Madinah Itu Bukan Kota Orang Islam Jadi Ketika Nabi Kesona Sebelum Kesana Itu Sudah Mutus Dulu Beberapa Utusan Kesana Dawa Ternyata Diterima Dan Rasul Dipersilahkan Untuk Hijrah Ke Kota Madinah Kan Seperti Itu Ceritanya Sampai Sana Jadi Sebelumnya Kan Belum Islam Sampai Sana Mereka Pun Semua Islam Orang Munafik Yang Orang Ansor Yang Solih Yang Mumin Beriman Benar Islam Benar Itu Ada Tapi Juga Ada Orang Yang Munafik Tadi Ini Diku Oleh Nabi Muhammad Sekarang Terus Dia Iman Tapi Ketika Menjalankan Ibadah Sebagai Seperti Orang Orang Beriman Mereka Keberatan Kok Ngini Ya Kok Amput Ya Solat Tidak Sedih Nopeng Lima Kesel Nantuk Bareng Tengi Kondikin Lagi Kapan Beribadah Terus Mereka Mikirin Seperti Itu Di Dalam Hati Perasaannya Nggak Enak Terus Mereka Kufur Tapi Kufurnya Ini Itu Gentle Kufur Aku Hak Islam Tadi Kafir Tadi Agam Jelas Katolik Terserah Orang Tapi Tetap Ikuti Seperti Orang Islam Tapi Di Dalam Hati Nggak Beriman Dia Bindah Ke Kafir Lagi Nggak Mau Jadi Orang Beriman Tapi Karena Di Dalam Hatinya Sudah Milih Jadi Orang Kafir Allah Tutup Hatinya Dari Hidayah Dari Allah Ini Hal Yang Berat Jadi Jangan Setengah Setengah Ibadah Ibadah Full Cinta Sama Allah Itu Full Semuanya Masuklah Islam Kafah Masuklah Dalam Islam Ini Secara Keseluruhan Jalankan Iman Full Jangan Setengah 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 Nanti Justru Menyebabkan Ada Kesempatan Jadi Orang Munafik Ini Kalau Itu Terjadi Dan Ada Sifatnya Seperti Itu Nanti Allah Menutup Hati Orang Yang Munafik Ini Ayat Yang Jelaskan Dia Jelas Memilih Untuk Hatinya Bahkan Dikunci Oleh Allah Karena Itu Mereka Tidak Dapat Mengerti Jadi Baru Diandani Dinasehati Melung Nasi Ini Ya Raku Umum Jadi Udah Dinasehati Tidak Dengar Tidak 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 Seperti Sebelumnya Dia Tidak Mau Berubah Jadi Lebih Baik Ini Hal Yang Berat Dan Ayat Yang K4 Disebutkan Dan Apabila Kamu Melihat Mereka Tubuh Tubuh Mereka Menjadikan Kamu Kagum Ini Kemarin Sudah Sampaikan Jadi Banyak Tapi Karena Sangking Dia Itu Pinter Berretorika Berucap Ngomongnya Banyak Pinter Sehingga Banyak Orang Tersihir Dengan Ngomongannya Karena Dia Pinter Tadi Dan Orang Seperti Ini Yang Jelek Itu Bisa Jadi Berubah Jadi Baik Sangking Pinter Dia Ber Argumen Sangking Pinternya Dia Menutup Menutupi Itu Bisa Jadi Seperti Itu Sangking Dia Pinter Ngomong Tapi Untuk Sesuai Dengan Kehendak Mereka Tadi Untuk Menghalangi Orang Islam Untuk Berbuat Bayi Untuk Beribadah Atau Yang lain Sebaginya Itu Itulah Sifatnya Orang Munafik Mereka Adalah Seakan Kayu Yang Bersandar Ya Sama Seperti Kayu Yang Bersandar Di Sendek 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 Hilang Hancur Rubuh Karena Dia Tidak Punya Pendirian Tadi Maka Bermuka Dua Mereka Mengira Bahwa Tiap Tiap Teriakan Yang Keras Ditujukan Kepada Mereka Maksud Seng 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 Ngomong Asli Rambah Suongi Padah Rambah Suongi Tapi Diasensi Langsung Nesu Nesu Mereka Itulah Musuh Yang Sebenarnya Maka Waspadalah Terhadap Mereka Jadi Musuhnya Orang Islam Itu Justru Orang Munafik Ini Yang Paling Berarti Justru Orang Munafik Kenapa Kok Gitu Karena Jelas Kafir Jelas Ketok Jelas Jelas Seng Harap Nen Harap Neng Buri Sak Lebat Neng Buri Nen Ngerti Oh Orang Kaya Nggak Iman Nen Jelas Musuh Dia Ini Orang Munafik Susah Harap Di Pantai Nen Yura Oleh Tapi Nel Kike Nen 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 Jadi Ini Yang Harus Di Hindari Semoga Allah Meminasakan Mereka Bagaimana Mereka Sampai Dipalingkan Dari Kebenaran Bagaimana Kok Isha Nen 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 Kalau kita Pelajari Sejarah Orang Orang Muslim Yang Hebat Yang Beriman Bertakwa Yang Dia Pinter Apalagi Pemimpin Pemimpin Muslim Itu Justru Meninggalnya Karena Orang Orang Munafik Seperti Ini Contohnya Contoh Paling Mudah Umar Ibn Khotob Umar Ibn Khotob Hebat Dia Perang Hebat Keterdasan Hebat Jadi Pemimpin Hebat Islam Apa Namanya Jadi Jaya Di Masanya Itu Peninggalnya Karena Ada Orang Munafik Perang Hebat Ada Orang Kafir Menang Terus Tapi Dengan Orang Munafik Sengerti-ngerti Kodoh-kodoh Sholat Makmumi Sembur Ini Nujem Seperti itu Nanti silahkan Belajarin Tentang itu Bejarahnya Dan Itu Nanti Cerita-cerita Yang lain Juga Banyak Misalnya Yang Baru Yang Mungkin 1900an Itu Ada Di Cehnya Namanya Khotob Jadi Kalau Umar Ibn Khotob Yang Moden Itu Di Cehnya Namanya Khotob Khotob Itu Hebat Dia Juga Pemimpin Perang Dia Juga Ketika Menghadapi Musuh Mesti Menang Di Medan Perang Mesti Menang Dia Dia Matinya Karena Apa Ya Karena Tangan Kanannya Itu Di Soko Isol Ya Orang Menang Fikir Kok Kiri-kirirnya Uudi Ujung-ujungnya Duit Udikai Duit Jadi Uang kafir Itu Tidak Bisa Perang Kalah Dengan Berbagai Cara Perangnya Perang Pemikiran Kalah Dengan Perang Senjata Kalah Dengan Perang Jumlah Juga Meskipun Jumlah Mereka Banyak Tapi Kalah Akhirnya Yoke Mau Ada Sing Belot Nah Dari Tangan Kanannya Orang Yang Dekat Dengan Khotob Pada Waktu Itu Dia Meninggal Di Racun Begitu Pula Gak Usah Selain Umar Dan Khotob Ini Itu Juga Hasan Atau Hasan Hasan Bin Ali Hasan Bin Ali Cucunya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hasan Hussein Itu Yang Hasan Itu Hasan Itu Dia Ganteng Istrinya Cantik Cantik Istrinya Cantik Cantik Hasan Itu Salah Satu Penyebab Dia Meninggal Itu Juga Dilacun Sama Istrinya Jadi Seperti Itu Jadi Istrinya Tadi Istrinya Hasan Diojojoe Diojojoe Sama Orang Ganteng Yang Lain Sama Orang Ganteng Yang Lain Diojojoe Aku Pengen Nikah Aku Aku Terus Gelam Lagi Tenang Mati Hasan Baru Diabusi Itu Jelas 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 Nabi Itu Apatah Aku Nikah Aku Aku Henti Cucunya Nabi Dibunuh Oleh Istrinya Kenapa Ini Hal Yang Berat Musuhnya Orang Islam Yang Paling Berat Justru Yang Paling Dekat Musuh Dalam Selimut Itu Disini Bahkan Turuk Bareng Istrinya Ya Salam Ini Hal Yang Berat Ini Bahkan Allah Di Dalam Ayat Ini Menekankan Mereka Humul Adu Fahdar Mereka Itu Adalah Musuh Dan Kamu Harus Hati Hati Dengan Mereka Kota Allah Memerangi Mereka Kenapa Mereka Sampai Dijauhkan Dari Kebenaran Ini Yang Susah Jadi Ada Kalau Orang Islam Itu Mikili Sengapi Apai Bomen Kalau Orang Munafik Itu Mikili Sengal Lelak Nginipi Nginipi Padahal Itu Hal Yang Dilarang Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Ini yang harus Di Diperhatikan Pada diri kita Tentang Kenifakan itu Jangan sampai Ada pada diri kita Sedikitpun Selain itu Ali Dan Aisyah R.A. Itu Sampai Perang Pernah Perang Pernah Terjadi Perang Antara Ali Dan Aisyah Ali Itu Siapa Menantunya Nabi Suaminya Fatimah Anak Nabi Aisyah Istrinya Nabi Istrinya Nabi Perang Dengan Ali Kenapa Karena Ada Kompor Orang-orang Munafik Jadi Kembali lagi Mereka Juga Tidak Muslim Mereka Sejak kecil Bisa Jadi Lahir Islam Tapi Mereka Menghedaki Perpecahan Di antara Orang Islam Ini Tentunya Dengan Ini Kita Harus Usaha Semaksimal Mungkin Jangan Sampai Kita Menjadi Kompor Singapur Ngompor Pecah Antar Kelompok Bito Statis Rata Di Konco Bito Menciting Di Seri Atau Yang lain Sebaginya Bito Kelompok Orang Makan Bareng Dengan Berbagai Alasan Itu Akan Terjadi Banyak Orang Itu Fakta Karena Fakta Itu Di sekitar Kita Banyak Makanya Di dalam Islam Kita Diperintahkan Untuk Menjadikan Muslim Itu Bersatu Berjamaah Karena Itu Yang Menyebabkan Islam Kuat Disitu Kalau Berpecah Belah Bercerai Berai Singketah Wasetah Yang kedua Musuh Orang Di luar Islam Pasti Akan Ketawa Dengan Itu Sebelum Saya Lanjutkan Bari Kalian Yang Perlu Ditanyakan Dengan Ini Ya Kalau Tidak Ada Kita Lanjutkan Ayat Yang Kelima Dan Apabila Dikatakan Kepada Mereka Marilah Beriman Agar Rasulullah Memintakan Ampun Bagimu Mereka Membuang Muka Dan Kamu Melihat Mereka Berpaling Sedang Mereka Menyombongkan Diri Ini 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 Sifatnya Orang Munafik Maksudnya Apa Yuk Jadi Ong Iman Yuk Ngaji Bersama Rasul Kok Ginti Dua Rasul Dungannya Rasul Kan Mustajab Ngaji Bersama Nabi Pas Bersama Nabi Masihkan Berdoa Dan Yang Berdoa Nabi Sallam Ya Kan Pasti Akan Dijabai Kalau Orang Menafik Ramai Ngaji Males Mereka Membuang Muka Maksudnya Yodi Sengaja Ngaji Mereka 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 Menyembungkan Diri Merasa Ebat Buktinya saya ngaji Buktinya saya ngaji Kembali lagi Justru ciri-cirinya Orang beriman benar itu Itu yang ditanyakan pernah suatu kali Ada yang dakwah kepada Raja yang belum Islam Maksudnya Ada Raja Najasi atau mana itu Yang berdakwah itu adalah Ja'far bin Abdul Muttalib Pamannya Nabi Ya ketika berdakwah disana Ditanya sama rajanya disana Pengikutmu itu banyak orang kaya atau orang miskin Tanya gitu Jawabnya Ja'far bin Abdul Muttalib Pamannya Nabi Banyak yang miskin Benar berarti Kisah yang menukui Sebelumnya yang bodoh Pengikutnya ya Mesti wongpong miskin Kui Justru cukup nanti gawe Kakak nertangun Sial Terus pertanyaan selanjutnya Kalau dia menjadi muslim Apakah Setelah itu banyak orang yang murtad setelahnya Tidak Karena kalau dia udah Islam Gak mungkin dia murtad keluar Itu ciri-cirinya disitu Dan bener Banyak orang yang udah masuk Islam Dia jarang keluar Kecuali Kecualinya Emang-emangin dunia Nah Wispu Dunia Duit Duit Tahta Wanita Toyota Apa nih Tahta Bukan kuih lah Jakarta Toyota Dan seterusnya Itu Pertanyaannya Nguno Raja itu tau Nah kembali lagi Mereka menyembuhkan diri Sama saja bagi mereka Kamu mintakan ampun Atau tidak Kamu mintakan ampun Bagi mereka Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk Kepada orang-orang yang Fasik Jadi orang munafik itu adalah Orang yang fasik Merusak Nah di bagian akhir Mereka adalah orang fasik Terus maksudnya gimana Mereka mau dimintakan ampun Atau tidak dimintakan ampun Yang tetap Nguno kuhi Karena udah jelas Mereka masuk ke dalam neraka Mari udah saya sampaikan Orang munafik Dan orang kafir Mereka itu Masuk ke dalam Kerahnya neraka Orang yang ngineraka Mereka meneraka Orang Ini ngineraka Paling ngisor di Inti Kok ngino Kenapa Karena ini jelas kafir Dia tidak mungkin ibadah Nah ini orang munafik ini Dia tahu Ajarannya Tahu Dalinnya Dia sosok melakoni Tapi dia tetap Jadi orang munafik Makanya Dia jadi kerahnya neraka Mereka dinasihati Mereka bisa Mental Nah selanjutnya Mereka orang-orang yang mengatakan Kepada orang-orang ansar Janganlah kamu memberikan Perbelanjaan Kepada orang-orang Muhajirin Yang ada di Sisi Rasulullah Supaya mereka bubar Meninggalkan Rasulullah Padahal Punyaan Allah Perbendaharaan Langit dan bumi Tetapi orang-orang munafik itu Tidak memahami Jadi ini Seperti yang awal Saya sampaikan Rasulullah Ketika pergi Kota Madinah Itu kan Tidak bawa apa-apa Orang-orang Islam Yang hijrah Dari kota Mekah Kota Madinah Itu semua Perbendaharaan Harta Itu semua ditinggal Seperti Umar Osman Begitu pula Abdurrahman Bin Auf Itu mereka kan Di Mekah Sudah kaya semua Rumah Banyak Kekayaan Banyak Nah ketika Berhijrah Itu tidak boleh Ada yang dibawa Orang kafir bilang Kalau kamu mau Kesona Jangan dibawa ini Tidak boleh Kamu badannya Jauh ya Tidak apa-apa Berangkat Awak Jadi harta Justru harus ditinggal Padahal dia kaya Di kota Mekah Sampai di kota Madinah Semua jadi miskin Dimiskinkan Sama orang-orang Musrik Uresko Sampai di Madinah Itu orang-orang Ansor Membagi hartanya Ceritanya Dikersaudarakan Antara orang Ansor Dan orang Muhajirin Untuk apa? Untuk saling membantu Di antara mereka Nah saling membantu Ini apa? Ya orang Ansor membantu Moda Nanti bisa Dikembangkan Jadi seperti itu Nah terus Apa yang dilakukan oleh Orang Munafik Orang Munafik Ngojok-ngojok Orang Ansor Saudaranya Dulur Sesama Orang Madinah Itu Bilangnya Apa? Oh jodoh bagi Mereka Penah Menurib Jadi seperti itu Nanti kamu miskin Nah gitu Jodoh miskin Nah buktinya Hartamu Tak bagi sama dia Nah ini Yang dilakukan oleh Orang Munafik Nah Tapi ketahui lah Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki Kekayaan langit Dan bumi Semua adalah Miliknya Namun Orang Munafik Tidak tahu Itu Inilah yang Terjadi Masih satu Ayat lagi Mereka berkata Sesungguhnya Jika kita Telah kembali Kemudina Benar-benar Orang yang Kuat akan Mengusir orang-orang Yang lemah Daripadanya Padahal Kekuatan itu Hanyalah bagi Allah Bagi Rasulnya Dan orang-orang yang beriman Tetapi orang-orang Munafik itu Tidak mengetahuinya Jadi gini Jadi Apa namanya Rasulullah S.A.W Kau kutama Dina Kan setelah itu Jadi kuat Orang Islam Didukung oleh Orang-orang ansur Bahkan didukung Dengan harta Nah orang Munafik ini Ngucapin di belakang Mungkin Adil Lebung Medina Dihusir Mesti adil Adil Selempah lagi Minur Orang Munafik itu Ya tadi Koncone Gorside Aku Orang-orang Mesti dihusir Susah Ini yang Dilakukan oleh Orang Munafik Beranini Ngomong Neng Duli Rawanini Ngomong Ngaro Sengguni Neng Bahasun Di zaman Rasul Ya Zaman Adil Soya Oke Ya Allah Ya Rahman Kita harus Berlindung Dari hal-hal Yang seperti ini Dan tentunya Kita belajar Ini Bukan untuk Nilai orang lain Tidak Ini harus Untuk memperbaiki Diri kita Masing-masing Karena Apa namanya Ali bin Abi Talib Itu pernah Mengatakan Justru orang Yang beriman Yang paling Takut Sifat nifat Atau sifat Munafik ini Ada pada dirinya Lihat terus Orang Munafik Bagaimana Kalau orang Munafik Biasa Disampai Ngerti Tapi justru Orang beriman Dia paling takut Ya kemarin juga Sudah saya sampaikan Di Apa namanya Di kajian hari Sabtu Umar ibn Khotob Itu justru tanya Pada Khuthaifah bin Yaman Yang dia itu Tahu nama-nama Orang Munafik Karena dikasih tahu Oleh Rasulullah Jadi Khuthaifah bin Yaman Itu adalah Sohibu sirri Teman Dekatnya Yang tahu Hal-hal Yang tersembunyi Sing paling Apa Yang Tidak semua Kan ada Kita Kita punya teman Ada Yang cedak Lagi di Andani Orang cedak Lagi di Andani Rasulullah juga sama Yaitu temannya adalah Khuthaifah bin Yaman ini Khuthaifah bin Yaman ini Khusus untuk Namanya Orang Munafik Dia tahu semua Sing Andani Rasulullah Rasulullah Wahyu Jadi seperti itu Khuthaifah bin Yaman Tahu nama-namanya Tahu nama-namanya Orang Munafik Umar Karena tahu Bahwa Khuthaifah Punya Nama Tadi Tanya Sama Khuthaifah Eh Khuthaifah Bu Please Anda Jenengguin Ya Umar Sekelas Umar Dia Sekelas Umar Pemimpinnya Orang Islam Setelah Rasulullah Dan Abu Al-Fatihah Itu dia Tanya Benar Dan dia Berani Bersumpah Demi Allah Jadi Sampai Seperti itu Karena Jelas Sumpah Nggak Mungkin Khuthaifah Juga tahu Khuthaifah Bersumpah Juga Saya Kasih Tahu Kamu Tapi Setelah Ini Nggak Ada Orang Yang Saya Kasih Tahu Jenenggan Nggak Ada Namanya Jadi Bukan Termasuk Orang Munafik Ini Tapi Saya Bersumpah Tidak Ada Orang Yang Akan Aku Kasih Tahu Lagi Setelah Ini Setelah Yang Terjadi Ini Para Sahabat Itu Kalau Pengen Tahu Dia Orang Munafik Atau Tidak Misalnya Saudaranya Dia Munafik Atau Tidak Misalnya Ngerti Tapi Islam Misalnya Sesu Mati Khuthaifah Nelayan Berarti Dia Islam Ngapik Dia Khuthaifah Orang Layan Orang Islam Munafik Dia Menudok Ciri Ciri Nelayan Munafik Bener Kelakuan Nelayan Mati Mati Sampai Seperti Itu Para Sahabat Kalau Pengen Tahu Dia Munafik Bener Atau Tidak Kelakuan Seperti Itu Misalnya Lihat Besok Dia Mati Kok Huthaifah Tidak Layan Berarti Bener Prasangka Atau Prediksi Sahabat Sahabat Nabi Itu Jadi Seperti Itu Subhanallah Sampai Sini Ada yang mau Tanya Silahkan Terima 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 Kemarin kan sifatnya udah saya sebutkan 15 sebutnya ya Kemarin saya percepat masalahnya Masalahnya oke banget aku sampai GCG, kalau ini insya Allah Saya sampaikan Ayatnya dulu Saya sampaikan ayatnya dulu Insya Allah besok Sholat lagi Nanti setelah itu diseling menafik lagi Gitu nih Selang-seling anjakin Rabu Jadi gini, kalau malas beribadah Tapi dia baik Ngomong kosong Malas beribadah tapi baik Ngomong kosong Lalu kok ini alasannya Kau ngakafin Tunggoknya jenengan dulu Api ya oke Iya tau Gitu Api aku ngerti Tunggokku barang aku yang ngerti Yang ini dia gak beriman Bagus Dengan saya bagus Bahkan Saudaranya dari istri saya Itu gak beriman Agamanya Bukan Islam Tapi kalau dengan saya Bagus dia Dan seterusnya Dan seterusnya Sosial bagus Karena diajaran mereka pun Juga diajarkan seperti itu Tapi ibadah Kalau tadi Ibadahnya aku gak baik Atau dia baik Ya kembali lagi Ujian manusia itu sesuai dengan Kelemahan Masing-masing Perhatikan Ini penting Silahkan diperhatikan Setan itu Tahu kelemahan kita Setan itu Tahu kelemahan kita Ada Orang yang lemahnya itu Enak duit Lemah Masih Tapi Ibadah Api Enak Ada yang lagi Kalau kedudukan Ada kedudukan Langsung Kelemahnya disitu Dia pasti akan Pertaruhkan semuanya Supaya dapat Kedudukan itu Cari rai Apa cari Dan lain sebagainya Dengan berbagai cara Supaya dia dapat Itu Karena kelemahnya disana Ada orang yang Kelemahnya di ibadah Sehingga Sosialnya api Ibadahnya Ada kelemahan Apa Yang lain Misalnya Nekon Ngetokin duit Nah Kelemahnya ini Guna Jadi Uangnya pelit Tapi Lihatnya Ape Tenaga Bantu Gak apa-apa Tapi Nek Ngetokin duit Karena memang Kelemahnya disitu Dan itu Sesuai dengan Kelemahan masing-masing Dan setan Nginceng Ada yang Bentih Jadi Jadi Ada Ada yang Apa Anak musuhnya Dewi Masih Dikin ceng Apa Setan Yang menunggu Memang kerjaannya Untuk nyari Kelemahan kita Dan akan diserang Disana Sehingga Kita akan Jadi Temannya Setan Masuk ke dalam Neraka Itulah yang Digandaki oleh Setan Makanya Tadi Kalau Ibadahnya Males Tapi kok Baik Baik lagi Kita Harus Baikan Semuanya Hubungan kita Dengan Allah Harus Baik Dengan manusia Pun juga Harus Baik Ustaz Itu Bilangnya Hablumin Allah Dan Hablumin Nasnya Kan gitu kan Makanya Kita juga Harus Mawas Diri Introspeksi Diri Lihat Kita Bagaimana Gitu Oke Sekarang kali Yang lain Ada yang Boleh tanyakan Oke Tadi Orang Orang Mati Itu Kan Untuk Jangan Untuk Berlain Orang Lain Tapi Untuk Menilai Diri Segini Nah Pertanyaan Saya Bagaimana Supaya Kita Bisa Menilai Diri Segini Dan Tidak Termasuk Berdasar Tolongan Orang Menarik Itu Jawabannya Pansi Mungkin Nah Untuk Diri Depan Jadi Gini Bukan Untuk Nilai Orang Lain Tapi Untuk Memperbaiki Diri Kita Sendiri Gitu Kan Jadi Supaya Ini Bisa Terlaksana Syaratnya Satu Tok Eh Kelaso Belajar Mengharap Ridha Allah Ini Belajarnya Nanti Untuk Memperbaiki Diri Jadi Kalau Kita Belajar Itu Yang Penting Ikhlas Selesai Ikhlas Mengharap Ridha Allah Dan Berusaha Untuk Menjalankan Untuk Diri Kita Kalau Sudah Kita Seperti Ini Kembali Lagi Kan Nek Selesai 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 Jawa Tambah Ilmunya Tambah Nunduk Kan Gitu Jelas Yang penting Ikhlas Bukan Untuk Menjelekan Orang Lain Ini Sering Saya Sampaikan Orang Kali Ini Saya Sudah Sering Sampaikan Ngaji Itu Untuk Memperbaiki Diri Kita Jadi Iman Kita Dices Supaya Ibadah Tambah Kuat Hubungan Sesama Juga Bagus Sosial Bagus Hubungan Dengan Allah Juga Bagus Insya Allah Bis Gak Mungkin Kita Berat Makanya Kalau Dulu Kalau Saya Mau Belajar Doa Pembukaan Itu Mesti Silahkan Doa Kalau Kita Jadi Nyerah Dulu Kita Nyerah Dulu Sama Allah Berarti Kita Merasa Kecil Allah Adalah Islam Adina Agamaku Ini Harus Saya Pegang Rasul Nabi Muhammad Adalah Sebagai Rasul Dan Nabi Kalau Kita Kita Tambah Ilmu Insyaallah Kita Tidak Mungkin Tambah Sombong Enggak Jadi Justru Ustaz Satun Nuki Sebiasa Wah Orang Terus Nyombong Diring Enggak Dia Tambah Pinter Dia Tambah Nunduk Dia Dicelek Jelekan B Aja Ngapain Enggak Usah Digagas Orang Teriak Tentang Kita Karena Kita Punya Ilmunya Enggak 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 Selesai Tinggal Aja Kalau Dijak Sama Orang Orang Bodoh Tinggal Aja Selamat Waktunya Enggak Sia Sia Untuk Menghadapi Orang Seperti Ini Tapi Kembali Lagi Bukan Untuk Menilai Orang Lain Jadi Jangan Sampai Baring Anjing Ini Malas Ibadah Wah Koncone Running Masjid Bukan Gitu Dia Enggak Masjid Mungkin Dia Pempergian Ting Tengah Orang Tuanya Sakit Ngerti Jadi Ini Yang Harus Kita Perhatikan Jadi Jangan Sampai Bukan Seperti Itu Tidak Saya Enggak Ngajari Seperti Itu Ini Untuk Memperbaiki Diri Kita Harus Jadi Baik Terus Saya Ngasih Contoh Disini Bukan Untuk Dicontoh Bukan Seperti Itu Tapi Supaya Kita Jangan Melakukan Itu Kembali Lagi Seperti Polisi Tadi Belajar Caranya Maling Bukan Berarti Kok Genggo Maling Tidak Genggo Antisipasi Polisi Bodoh Terus Maling Pinter Tinggalan Satu langkah Dia Kan Gitu Makanya Kita Sebagai Orang Musrib Juga Sama Itu Juga Harus Lebih Pinter Lebih Maju Dulu Dibandingkan Yang Lain Lagi Musaha Untuk Memperbaiki Diri Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wa Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh